Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu 2 cara mengatasi sistem UI terhenti, atau sistem UI terus-menus berhenti di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official, dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat ini dia, 2 cara mengatasi sistem UI terhenti di HP Infinix. Bagi sahabat untuk cara mengatasi sistem UI terus-menus berhenti di HP Infinix untuk langkah pertama, itu kita harus memasuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya guys ya. Nah jika sudah masuk ke pengaturan ponsel HP Infinix ya, kemudian disini kita scroll ke bawah ya guys. Kemudian kita disini masuk ke menu manajemen aplikasi guys. Jika sudah masuk, kemudian kita masuk lagi ke setelan aplikasi. Jika sudah masuk ke setelan aplikasi, kemudian kita tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan atas ya guys. Kemudian disini kita pilih tampilkan sistem. Dan kemudian disini kita cari aplikasi yang bernama sistem UI. Nah ini dia aplikasi sistem UI yang terus-menus berhenti di HP Infinix. Kita tekan aplikasi tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke penyimpanan dan shade. Kemudian disini kita hapus shade-nya ya sahabat. Nah sahabat, shade-nya atau file sampahnya sudah kita hapus. Kemudian jika disini hapus penyimpanannya bisa dipencet, kamu tinggal tekan saja hapus penyimpanannya ya sahabat ya. Kemudian jika sudah disetting seperti ini, kita tekan tombol home ya sahabat. Dan maka secara otomatis, aplikasi sistem UI di HP Infinix kamu tidak akan terus-menerus berhenti lagi. Namun jika kamu gagal melakukan tutorial yang pertama, kamu harus melakukan tutorial yang kedua ya guys ya. Itu dengan cara mengupdate versi Android kamu sahabat. Nah untuk cara mengatasi sistem UI ini terus-menerus berhenti di HP Infinix. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kemudian jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kita scroll yang paling bawah. Kemudian disini kita masuk ke menu sistem sahabat. Kemudian disini kita masuk lagi ke menu pembaruan sistem. Ya sudah masuk, kemudian disini kita masuk lagi ke pembaruan online. Dan pastikan HP kamu terkoneksi ke internet ya sahabat ya. Kemudian disini kita periksa apakah ada update. Kita periksa. Sistem Anda sudah diupdate. Nah versi Android aku sudah dalam keadaan versi yang terbaru sahabat. Jika ada update, segera langsung perbarui saja versi Android kamu ya sahabat ya. Untuk memperbaiki bug atau masalah dalam sistem sahabat. Nah itu dia dua cara mengatasi sistem UI terus-menerus berhenti di HP Infinix. Nah bagi sahabat yang baru berdabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Salam Tutorial Official dan jumpa lagi di video tutorialnya. selamat menikmati